Intro 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 Ini aku nemuin dia Ini Strawberry Cheesecake Ini dari Wolves Hai guys, welcome back to my Youtube channel Aku Meeng, aku bakal share ke kalian Tentang foods and travel Terus ada yang baru Namanya itu Cooking with Meeng Cooking with Meeng itu apa Jadi aku masak sendiri Terus aku review sendiri Gitu Nah tapi yang hari ini tuh Rada sedikit beda ya guys Karena kenapa aku masak dari kemarin-kemarin Dan aku gak sempet review juga Tentang pancake nya itu Aku jadi hari ini Aku bakal cuma review Tentang ice creamnya Sesuai judulnya Kalian tau dong ice cream apa yang mau aku review So Tentang terus sampe abis ya Bakal sedikit beda Sama Cooking with Meeng yang biasa Karena kenapa So Aku itu kemarin-kemarin udah masak Jadi hari ini aku cuma mau review produknya aja Aku itu lagi mau banget Review Ice cream Fineta kemarin Terus aku udah nyari Indomaret Keliling deket rumah aku itu gak ada Sampai aku cari kemanggisan itu juga masih gak ada Sekitar total-total aku tuh udah cari Indomart plus Alphamart itu Itu mungkin udah sekitar 20 store lebih Dan masih gak ketemu Dan akhirnya Aku searching dong ya kan Kayak di Tokped, Shopee gitu-gitu Dan harganya tuh gak masuk akal Aku ketemu itu sekitar harganya 70-80 ribu Itu belum termasuk ongkir guys Dan katanya Harga aslinya tuh sekitar 40 atau 50 Jadi itu Sekitar Dua kali lipat Jadi menurut aku gak worth it Tau dong aku nemuin apa Ini aku nemuin dia Ini Strawberry Cheesecake Ini dari Wals Sahabat-sahabat dari Wals Lihat Kalau dari packagingnya itu Ini tuh menarik banget Dan ini gak terlalu gede Terus Jadi aku penasaran deh Langsung aku ngambil ini aja Karena yang ketemunya ini Ini banyak banget Kayak dari 20 store itu Yang aku kelilingin Ini tuh mungkin Hampir di semua store itu ada Jadi aku penasaran Karena belum pernah coba juga kan Jadi dia bilang Di packagingnya itu Ini Ada Cheesecake Ice Cream Sama Strawberry Sausnya Ada Strawberry Sausnya Jadi aku penasaran juga Dan disini itu Kayak biasa Aku cuma Kalo beli barang itu Cuma selalu lihat Kalorinya Karena biasa lah ya Cewek Ini 100 Kalori So Persaji ya Dan Isiannya itu Full Ini masih beku banget Karena aku taruh di kulkas Setelah masak kemarin Kemarin itu Aku cuma Malah si satu scoop Es cream biasa Ya Enak Ini Sekarang Waktunya aku review ke kalian guys Ini Ini Jadi Teksturnya itu Lumayan pandel Setelah Aku taruh di kulkas satu hari Ini Ini tuh enak banget guys Karena Kenapa Ini itu beneran Ada potongan Cheesecake nya Gak terlalu gede sih Lumayan gede Segini mungkin Dan Yah Jadi Setiap kalian gigit tuh Ada asem-asem gitu Berasa juga milknya Dan Ya enak aja gitu Ini salah satu Es cream Favorit aku sih Tentangan Ice creamnya tuh Kayak kecil-kecil gitu loh guys Kalian mau tau Just Bentukannya kayak gini Kayak gini Nah Jadi ini Kayak memang Cuma sepotong gitu doang Tapi Kalo menurut aku Cheesecake nya tuh Jadi bikin Penetral gitu Jadi bikin gak terlalu enak Ini cheesecake nya Berasa banget Terus Gak manis Ada sensasi asem-asem gitu Revol Nah Terus aku itu Selalu Makan es cream Kadang-kadang dicampur apa gitu kan Jadi aku bikin Hack simple ke kalian Kalian tinggal beli aja itu Pancake siap jadi Jadi kayak kemarin Itu cuma tinggal ditambahin telur Terus ditambahin air Dikocok sebentar Terus ya udah Tinggal dicampur Eh pancake nya udah jadi Terus diatasnya Enak banget Dan guys Kalo kalian punya sesuatu yang baru Pengen di review juga Komen di bawah ya Oh iya Terus 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 Sekarang nih Setelah kalian Mencoba Es cream yang viral Itu sih Vinetta menurut kalian Itu enak gak sih Karena jujur Aku penasaran Sampai sekarang itu Aku Belum pernah nyobain Vinetta sama sekali Karena Pas kemantian keluar Makanya aku excited banget Aku mau nemuin itu Sampai aku keliling-keliling 20 store Dan ternyata gak ketemu Makanya aku give up Dan akhirnya beli ini aja gitu Dan sampe Karena aku gak Aku gak tau tuh Rasanya apa gitu Tapi ketemu ini Ini enak banget Ternyata ini The best sih Karena gak manis Dan asem-asem gitu Sebenernya aja tuh guys Itu bisa makan Hampir setelah up Perhari Saking enaknya Yuk kita buat guys Ini bahan-bahannya Nah yang pertama Masukin tepung powdernya dulu Terus kalian masukin telur Disini aku pakai 2 butir telur ya guys Setelah bahan-bahannya udah masuk Kalian tinggal mix aja nih guys Pastikan kalau Kalian itu mixnya merata Setelah itu Masukkan air Sesuai tulisan yang ada di bungkusnya Setelah itu Kalian mix lagi Air yang tadi Dengan adonannya Sampai merata Tapi di mixnya itu Jangan sampai terlalu cair ya Jadi di mixnya asal aja gitu guys Sekarang tinggal panasin margarinnya Setelah panas Kalian tinggal masukin adonan yang tadi kalian udah buat perlahan Tunggu pancake-nya beberapa saat Sampai matang sempurna Kalau kalian udah yakin itu matang Tinggal dibalik deh Gampang banget kan Sekarang waktunya kita susun pancake-nya Ke atas piring sesuai selera Yeay Ini es krimnya Cus Kita scoop terus Taruh di atas pancake-nya Aku disini cuma taruh di tengah aja Biar cantik aja gitu kan Jangan lupa kasih honey ya Atasnya Gak tau kenapa Dari dulu tuh aku suka banget Perpaduan pancake sama honey Sekarang waktunya kita cobain deh Selamat mencoba So, untuk tadi Bisa kalian cobain juga loh Buat menu berbuka puasa Tunggu apa lagi Coba bikin aja Karena itu enak banget So, itu dia guys Review dari aku Tentang wall Strawberry Cheesecake Dan Simple resep dari aku Buat nemenin kalian di rumah Sementara aku turut mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Buat kalian di mana aja Semoga puasa lancar-lancar aja Dadah